dia dibayar 530 juta makanya dia cuap-cuap, makanya dia berani Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih-saudari berjumpa kembali dengan Pendeta Resilubis tadi kita sudah membahas tentang berita Muhammad KC dipukul itu hoax dan saya dapat video lagi dimana orang ini berkata bahwa Muhammad KC itu menghina Nabi dia ataupun mengucapkan kata-kata yang tanda kutip diduga penistaan agama itu karena dibayar di 530 juta dibayar dulu dibayar dulu 530 juta baru dia ngomong artinya gini setelah dibayar 530 juta ada donator dibayar 530 juta baru si Muhammad KC ini baru menceritakan bla 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 itulah yang akhirnya ditangkap polisi yang diduga penistaan agama mungkin anda gak sabar dengarkan video ini benar atau tidak yang saya omong ini ada videonya saya gak pernah hoax saudara ya gak pernah hoax ya anda gak sabar ya jangan lupa dong subscribe tombol lonceng pencet supaya setiap video yang baru yang saya upload langsung muncul di hape saudara terus like beri komen nah ini dia ini dia videonya mkc dibayar 535 juta wow 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 530 juta saudara saudari yang terkasih orang saya lihat duit 30 juta aja belum pernah ini dibayar 530 juta wow 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 kayak apa duit 530 juta saudara hehehe sebenarnya bayangkan saudara dia dibayar 530 juta makanya dia cuap-cuap makanya dia berani ngomong ini ngomong itu ternyata seperti video yang sudah kita lihat saudaraku dulu beliau hidup jadi mohon maaf ya dikontrakan kemudian kebanjiran datanglah ya duit yang ratusan juta itu akhirnya gelap mata saudaraku, melakukan sesuatu di luar norma hukum nah sudah lihat, sudah dengar videonya, apakah tanah ini saya gak kenal siapa nama dia dan saya gak perlu cari tahu nama orang ini siapa kalau saya mau cari tahu pasti bisa dan walaupun saya tahu namanya gak perlu saya sebut sebutlah orang begini, ya kan ngapain nanti dia jadi kenakan nah, jadi saudara, dia katakan dia sengaja ini membangun narasi, narasi seperti ini jadi begini kalau dari ucapan dia itu saya bisa mengartikan gini ada donator memberi Muhammad KC 530 juta dan donator ini ngomong sama Muhammad KC ya kamu ngomong begini begini, 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 begini nah itulah yang akhirnya menjadi kasus tanda kutip penistaan agama karena dianggap menghina nabi ini yang ngomong tadi ini jadi saudara bapak ibu sekalian itu hoax itu tidak benar ya jadi saya gak usah buka ayat lagi ya tadi sudah banyak saya buka ayat di video yang sebelumnya jadi ini anak iblis kalau yang suka bohong kenapa? karena Yohanes 8 ayat 44 iblis bapak pendusta berarti kan kalau yang suka dusta itu anak iblis ala itu gak berdusta di bilangan 23 19 ala bukanlah manusia sehingga dia berdusta jadi ala tidak pernah berdusta jadi kalau ala tidak berdusta tentu anak ala tidak boleh berdusta kalau orang yang berdusta itu bapaknya iblis karena iblis bapak pendusta setiap ngomong dia gak pernah ngomong kebenaran pasti ngomongnya dusta saudara saya bisa kasih penjelasan ya yang saya dengar saya tadi teleponan eh maaf kemarin saya teleponan dengan seorang pendeta yang langsung waktu penangkapan itu ada bersama Mohd KC di introgasi langsung di Polda Bali itu mulai jam 8 malam katanya sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi kemarin saya baru telepon lama ya cerita-cerita jadi polisi telepon beliau dan polisi bilang di ATM kok ada duit sekitar 200 jutaan begitu lah ya nah saudara bapak ibu sekalian jadi itu tidak benar kalau yang ada dalam video tadi terus duit diteter-teterin segitu banyak terus dikatakan itu uangnya 530 juta gitu loh dan saya yakin juga gak mungkin lah polisi ngambil uang di ATM terus di beber-beberin gitu gak mungkin juga jadi kalaupun memang ada uang itu sekitar 200 jutaan yang jelas gak sampai 300 200 jutaan di ATM itu bukan dikasih donator suruh menghina-hina gitu bukan dikasih donator suruh mengucapkan bla 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 yang tanda kutip akhirnya penistan agama tidak tidak begitu nah contohnya gini ya saya kasih contoh dulu nah ini pelayanan kami nih doain orang-orang kerudung ya aku mengasih mereka seperti Tuhan mengasih mereka karena mereka dalam milikmu aku memberkati mereka Tuhan berkati ibu ini berkahi dia berkahi dia di dalam nama berkahi dia berkahi ibu ini Tuhan di dalam nama berkahi dia berkahi dia berkahi anak ini di dalam nama Yesus anak ini Tuhan berkahi di dalam Yesus saya percaya Tuhan Yesus Berkampungan di atas mereka Terusus mereka sudah mengalami Yesus Mereka sudah Menerima keselamatan dari Yesus Sekali waktu nanti mungkin ada orang-orang tertentu Yang tidak senang dengan mereka Yang mengucilkan mereka Yang menjelek-jelekan mereka Tapi mereka tetap menang dalam tantangan Mereka tetap adalah milikmu Yesus Karena kami percaya Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan Terima kasih Tuhan Dalam Yesus kami percaya Amin Nah ini pelayanan jalanan Rami kita kasih makan Pelayanan jalanan kita kasih makan Saya putuh-putuhnya aja ya Biar jangan ini ya Nanti cari aja linknya Saya suruh lah kalau bisa kasih linknya lah Sama yang Apa nanti yang edit Kalau bisa Tapi di metano-metano itu ada Jadi saudara itu Uang kami sendiri Loh bapak Memang punya perusahaan Bapak memang ini Komisaris Bapak memang Dirut utama Di salah satu perusahaan Bapak memang punya kelapa sawit Bapak memang punya Kebun karet Bukan begitu saudara Kita itu hidup oleh iman Gaji saya 30 hari bonusnya Makian cacian fitnan Terus gimana Kita bisa punya duit Tuhan Yesus itu mahakaya Jadi ceritanya begini Sederhananya Ada orang Misalnya Kasih uang Kasih berkat Sama kita Itu dia gak suruh Untuk A Untuk B Dia kasih aja Begitu ya Terserah kita Mengelolanya Karena dia yakin Pasti kita gunakan Untuk yang bermanfaat Setelah kita ada Berkat sedikit lebih Terus kita Pelayanan Anak jalanan Kita kasih makan mereka Waktu sebelum PPKM Kita kasih makan Bisa 70 orang Ya minimal Bisa 2 juta lebih lah Sekali kita jalan itu Sama semuanya ya Sama Apa namanya Mensin Tol segala macam Sama pelayan-pelayan Tuhan Ya makan bersama Dan seterusnya Jadi itu Uang kita dulu Sudara Ya kita kasih Terus Kok Bapak Mau ngasih Emang Bapak berharap Supaya orang kasih Gak begitu juga Sudara Kita berharap Supaya Yesus Yang memberkati kita Namun ada orang-orang Yang digerakkan Tuhan Untuk memberkati kita Bukan orang itu Mengasih uang dulu Suruh melakukan sesuatu Kepada kita Bukan Bukan begitu Kalau kita sebagai Amba Tuhan Bukan begitu Jadi kita gerak dulu Bekerja dulu Melakukan sesuatu dulu Terserah nanti bagaimana Tuhan Kalau Tuhan gerakkan Orang memberkati kita Pelayanan lanjut terus Kan begitu Sudara Jadi Saya Tahu Dan saya Pastikan ini Saya ngomong gak salah Saya yakin betul Yang jelas Gak mungkin lah Ada donator Memberi Uang Sekian ratus juta Bahkan Lima puluh juta Bahkan sepuluh juta pun Gak mungkin Sengaja ya Sengaja ngasih uang sepuluh juta Terus Disuruhnya Si Muhammad KC ngomong Bla 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 Yang intinya Itu yang dijadikan kasus Dugaan penistan agama Gak mungkin Gak mungkin Saya yakin gak mungkin Jadi saya yakin begini ya Supaya Ini si orang ini Tadi ini Kalau dia pun nonton saya Dia nanti bisa tahu Cara Tuhan Yesus bagaimana Memberkati kita Jadi ketika Muhammad KC Live Terus mungkin orang banyak nonton Dan segala macam Dia taruh nomor rekening Ya Adalah yang memberkati Sepuluh ribu Dua puluh ribu Seratus ribu Dua puluh ribu Mungkin lebih Ya Mungkin lebih Tapi Gak sampai lah Ada yang langsung berani Lima puluh juta Gitu ya Gak mungkin lah Tapi gak tahu juga Tapi yang jelas Itu uang Bukan dikasih ke Muhammad KC Supaya Muhammad KC ini Mengolok-ngolok Keyakinan orang lain Bukan Bukan Atau ngolok-ngolok Nabi Siyo ngomong tadi Bukan Bukan itu Ya Jadi Muhammad KC Tulus dia Menyampaikan Sebuah Kebenaran Yang dianggap Orang kebenaran Karena tertulis Di hadis itu Dia ceritakan Entah kepleset Ngomong bagaimana Yang jelas Itu diduga Menistirahkan agama Ditangkap polisi Jadi Sudah paham ya Sudaraku ini Yang ku tak kenal namanya Nah Jadi Kalau saudara dengar Dia ngomong ini Ya jangan percaya Ini hoax Hoax Oke Kita doa Tuhan Yesus Engkau jama Semua Mereka yang sudah mendengar ini Supaya tidak Langsung percaya Dengan berita-berita yang ada Jangan sebar-sebar dulu Baru Pikir-pikir Tapi mereka Pikir-pikir dulu Cari-cari data Yang benar dulu Baru sebar-sebar Sehingga tidak Menyebar hoax Di Indonesia ini Begitu juga Tuhan Yesus Muhammad KC Tuhan Urapi Tuhan Berkati Tuhan Berikan Kesehatan Khususnya yang sudah Subred juga Jauhkan dari Coronavirus In Jesus name Dalam Yesus berdoa Amen Terima kasih